Viral wanita curhat soal aib masa lalu, warganet malu banget kalau diingat-ingat. Setiap masa memiliki trennya masing-masing, tren yang membuat banyak orang mengikutinya. Tren yang pada masanya dianggap keren, tetapi beberapa tahun kemudian justru berbanding terbalik. Seperti halnya dengan tren mempromosikan nomor ponsel di status WhatsApp beberapa tahun yang lalu, tren ini digunakan untuk memperoleh teman sebanyak mungkin. Tetapi, kini nomor ponsel orang menganggap nomor ponsel mereka sebagai privacy. Tidak sembarang orang boleh menyebarkan nomornya tanpa izin pihak yang memilikinya. Perbandingan dua tren dulu dan kini diunggah dalam cuitan akun Twitter ConvoMF. Isi cuitan tersebut yaitu foto tangkapan layar dari video TikTok. Foto tangkapan layar sebelah kiri tertulis, gue jelaskan ke teman kalau nomor WA itu privacy, jadi jangan asal sebar. Sementara, foto tangkapan layar sebelah kanan tertulis, gue yang 4 tahun lalu minta PM-in nomor WA sana-sini, seperti diikuti berita is.id Senin 3 Januari. Cuitan yang mendapatkan 26 ribu likes ini menuai berbagai komentar dari warganet. Beberapa warganet flashback mengenang masa ketika tren minta nomor dipromosikan. Dulu minta PM WA, pin BBM juga tapi promotenya di Facebook. Dulu gue suka ngechat sama stranger, komentar salah satu warganet. Kakel, cakep, pintar, anak ibu dan bapaknya. Minat, PC, nolata, cuma bag, imbu yang lain. Dulu juga aku pernah minta PM-in terus sampai share di FB sampai dijadikan bio nomor WA-nya. Dan sampai sekarang akun FB-nya nggak bisa kebuka, alias yang nggak tahu kata Sandi dan email atau nomor teleponnya sudah nggak ada, tulis lainnya. Mana minta PM-nya kadang sampai maksa lagi? Ya Allah, timpal warganet lain. Please, malu banget kalau diingat-ingat. Timpal yang lainnya. Tak sedikit warganet yang merasa justru heran dengan tren promosi nomor yang dulu pernah populer. Gue heran sama orang-orang yang minta di PM-in. Mereka itu kesepian apa mau dibilang keren gara-gara temennya banyak? Tulis seorang pengguna Twitter. Terima kasih telah menonton!